Intro Sampo rasun teman-teman semua Welcome to my channel Aku Afan Java Oke Kita akan bahas produk Aqua Reset Kalo yang tau Aqua Reset Ini semua Intro Oke Aqua Reset itu produk yang berkaitan dengan aquarium ya Terutama Aqua Skep Dan di dalamnya ini ada nutrisi-nutrisi Untuk kebutuhan Aqua Skep Seperti pupuk dasar, pupuk cair, dan lain-lain mungkin ya Nah langsung aja ya Kita ke produk yang pertama nih Ini Disini ada Aqua Sehat Bungkusnya kecil ya Apa sih Aqua Sehat? Aqua Sehat itu disini ada tulisannya nih Bakteri starter Mikroorganisme yang hidup dan dapat membantu Menyeimbangkan jumlah mikroorganisme di dalam air Dan memperkuat resistensi biota terhadap infeksi Mengurangi residu ikan Mempercepat proses pengurayan amonia Dan penjernihan Serta memperbaiki kualitas air Saya bahas sambil baca aja ya Tepuk salah Jadi ya Kita tau ini bakteri starter tabur ya Taburkan tipis nanti Di lapisan paling bawah Saat kita mau setup aquarium Kemasannya itu kecil ya Pakai plastik klip hitam Bisa dibuka Coba lihat Nih Kayak terigu Kayak bedak Aduh Kayak bedak nih Jadi Takarannya itu 8 gram Jadi Satu saset Bisa untuk Satu tank Ukuran 90 cm Kurang lebih ya Nah Untuk harga nih Harganya itu Satu bungkusnya Itu seharga 20 ribu Oke Ini yang pertama Aqua Sehat Itu produk yang kedua Yaitu Power Grow Apa itu Power Grow Kita baca lagi Ada kok Di kemasan Jadi kalau beli Tinggal baca Ada si petunjuknya sebenarnya Di sini Power Grow merupakan rumah bakteri Untuk bakteri baik Yang dibutuhkan Untuk pelangsungan jangka panjang Sebuah ekosistem dalam aquascape Terbuat dari material berongga Dan diberkaya dengan Asam Humat Nutrisi lepas lambat Pit Dan karbon Nah Jadi ketika bakteri Dapat berkembang biak Kotoran ikan Yang busuk Dan sisa-sisa Makanan ikan Makanan ikan Sorry 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 Makanan ikan Akan Didiskompose oleh bakteri Dan kondisi media Akan terjaga Untuk waktu yang lebih lama Nah jadi ini sebagai rumah bakteri ya Jadi Setelah tadi aku sehat Langsung Sini Ini sebagai rumah bakteri Untuk Bakteri baik Biar tank kita juga Cepat mature ya Cepat jadi ekosistemnya Cepat terbentuk Kita lihat Untuk kemasannya Ini pakai Coil ya Coil silver Dan untuk kakaran Jadi satu bungkusnya itu Satu liter Disini ada tulisannya sih Untuk satu liter Bisa untuk Tiga puluh sentimeter Untuk 45 sentimeter Bisa pakai dua liter 60 sentimeter Empat sampai enam liter Sembilan puluh sentimeter Tanknya bisa pakai Enam sampai Dua belas liter Untuk harganya itu Satu bungkusnya itu Satu liternya itu Tiga puluh ribu Murah ya Nah Setelah ini Langsung Bisa ditaburkan Aqua gizi Apa itu Aqua gizi Aqua gizi itu Untuk kebutuhan Nutrisi tanaman kita Disini kita bisa lihat Baca ya Ada petunjuknya Aqua gizi Merupakan pupuk dasar Untuk Aqua escape Dan ini itu Dikunakan di dasar Bukan di permukaan Jadi ingat Ini pupuk ya Bukan media tanem Setelah pakai ini Nggak boleh langsung ditanem Soalnya ini pupuk Harus ada di lapisan bawah Untuk cara pemakaiannya Sih gampang Taburkan Di lapisan paling dasar ya Sekitar Dua sampai tiga sentimeter Akarannya Satu bungkus ini Itu satu kilogram Disini petunjuknya 30 cm Kita pakai Satu kilogram 45 cm Kita pakai Dua kilogram 60 cm Tiga sampai Lima kilogram 90 cm Enam sampai Sepuluh kilogram Untuk harga Satu bungkusnya Harga ekonomis 30 ribu rupiah Oke Setelah pupuk dasar Kita pakai Biasanya Di lapisan paling atas Itu untuk menanam Bisa pakai pasir Pasir malang Pasir silika Ataupun Soil Nah Disini ada produk Soil Soil itu Berbeda ya Dengan Pasir-pasir biasa Jadi Soil ini Ngandung nutrisi juga Beda Sama kayak Pasir malang Silika Kan itu Nggak ada nutrisi Soil itu Tanah sih Sebenarnya Tapi Dikhususkan Untuk Aqua escape Disini ada penjelasannya juga Media aktif Dengan Full feet Cocok untuk media tanam Udang ikan tropis Yang membutuhkan pH rendah Digunakan Pada lapisan Atas Yang bersentuhan langsung Dengan akal Jadi ini Sebagai media tanam ya Untuk takaran Ada dua kemasan sih Sebenarnya Ini kemasan yang kecil itu Satu kilogram Dan ini ada kemasan Besarnya juga Terus Kegeser bos Kemasan besarnya juga Ini Lima kilogram ya Satu bungkus Jadi barangkali Tengnya Gede Gede Oke kemasan Yang gede Biar hemat Untuk harga Soil ini Yang satu kg itu Harganya Tiga puluh ribu rupiah Dan untuk yang Lima kilogram Seratus Semua puluh ribu Ya tinggal Tiga puluh ribu Kali lagi Mak Masa gak Untuk Pupuk dasar Dan substrate Kita udah bahas semua Nah Barangkali Masih ada yang bertanya-tanya Gimana sih pemakaiannya Oke Kita tes aja langsung ya Kita coba Pake aquarium kecil Kita bukan setting loh Kita bukan setup Kita hanya Bagaimana sih Cara menggunain Tadi kan Udah saya bilang Yang pertama ya Nih Aqua sehat Ini sebagai Bakteri starter Yang kayak terigu Ini Cukup sedikit aja sih Ini berhubungkannya kecil Kita gak pakai semua ya Cukupnya Tipis-tipis nih Tipis-tipis Yang paling rata Segini aja Cukuplah Selanjutnya Kita pakai Cowlbrow Cowlbrow itu sebagai rumah bakteri Jadi setelah Aqua sehat tadi Kita pakai Cowlbrow sebagai rumah bakteri Banyak rongga 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 ini buat menyimpan bakteri tadi Oke Buat sampel aja kita ya Sama kayak tadi Diratain Biar rata Diratain dulu Oke Sudah rata Baru kita Pakai pupuk dasar tadi Toto Masukin pupuk dasar Aqua gizi Bergizi Untuk tanaman Kalau buat kita Nggak bergizi Oke Gini aja Ratain juga Kiranya udah rata Langsung kita masukkan Soil tadi Nah ini sebagai Media tanam ya Substrate Jadi Si Aqua gizi ini Nggak boleh Sampai bocor Atau keluar Ke permukaan air Nanti bisa anaerob Bentuknya sih hampir sama Kayak gua gizi ya Bulat bulat Dimana aja tuh Cuma ini lebih hitam Kurang lebih seperti itu ya Kita ratain Dan perlu diingat Si soil ini Jarak tebal soil itu Minimal 3-5 cm ya Supaya Si pupuk dasar Aqua gizi tadi Nggak bocor ya Pas nanam 3-5 cm Jarak aman Nah ini Ya kalau kita mau setup sih Kita bisa taruh batu Kayu Berhubung kita Cuma Bagaimana sih Cara menggunakan Substrate nya Ya udah ini Enak kan tinggal Nanem 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 Oke Ini Kita udah praktekkan Seperti ini ya Bagus ya Halscape nya Simpan dulu lah Jadi untuk pupuk dasar itu Ya fungsinya sih banyak Pupuk dasar Power grow Aqua sehat Soil Itu untuk Permukaan Bawah Atau base layer Untuk media tanam kita Nah itu step by step nya Nanti kalian bisa Coba di rumah Sampai jumpa